Halo semua, selamat datang di Bex Kitchen Kali ini kita akan membuat kue sus buah atau biasa dibilang sus mangkok Pertama kita akan bikin isian flavanilanya dulu Kedalam panci masukkan 50 gram tepung maizena 70 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Kemudian campurkan terlebih dahulu Lalu masukkan 500 ml susu full cream, dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk Kalau sudah tercampur rata, masukkan semua sisa susu dan aduk kembali Kemudian tambahkan 1 butir kuning telur Setengah sendok teh vanila supaya wangi Kemudian diaduk lagi hingga tercampur Lalu ini kita akan siap masak Kalau kalian mau saring juga boleh Ini dimasak dengan api sedang kekecil sambil terus diaduk Sampai larutan terlihat mengental dan mendidih seperti ini Kalau sudah seperti ini boleh matikan api Lalu masukkan 1 senok makan margarin atau butter supaya lebih wangi Dan diaduk lagi hingga tercampur Lalu ini boleh diangkat dan aduk sebentar Kemudian tutup dengan plastik wrap Sampai plastiknya menyentuh ke permukaan flas Supaya nantinya ketika dingin flanya tidak berkulit Dan ini boleh disisikan dulu Selanjutnya kita akan bikin adonan susnya Kedalam wajan masukkan 120 ml air Tambahkan 50 gram margarin Boleh juga diganti dengan butter 1 sendok teh gula pasir 1,4 sendok teh garam Kemudian masak dengan api kecil Sampai margarinnya meleleh Kalau sudah mendidih Masukkan 75 gram tepung terigu protein sedang Kemudian boleh diaduk cepat Sampai adonannya kalis Masak sekitar 2-3 menit Sambil terus diaduk Sampai adonannya menyatu Dan kali seperti ini Kalau sudah boleh diangkat Dan ini boleh ditunggu dingin dulu Kalau sudah dingin atau minimal hangat kuku Masukkan 2 butir telur Masukkannya satu per satu Kemudian boleh diaduk hingga tercampur Kalian juga boleh pakai mixer Dan kalau sudah tercampur Masukkan lagi sisa telurnya Dan diaduk lagi hingga tercampur rata Dan untuk konsistensi adonannya terlihat seperti ini Ketika diangkat Ujungnya akan membentuk segitiga Selanjutnya masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga Lalu untuk cetakannya Saya pakai yang diameter atas 6 cm Dan yang bawah 4 cm Boleh pakai cetakan apa saja yang ada di rumah Lalu cetakannya diolisi tipis dengan margarin Lalu semprotkan adonan ke dalam cetakan Adonannya sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga Yang ujungnya cuma digunting kecil Untuk menyemprotkan adonan Mengikuti saja bentuk dari cetakannya Dan diisi setinggi 3 per 4 dari cetakan Karena ini akan mengembang ketika dipanggang Dan lakukan begitu seterusnya Sampai selesai Jadi disemprotkan dengan arah melingkar Mengikuti bentuk cetakan Dan kalau sudah Ini kita akan siap panggang Sebelumnya saya sudah panaskan ovennya 15 menit dengan api besar Kemudian taruh di rak tengah Lalu panggang di suhu 200 derajat celcius Selama kurang lebih 20 menit Dan turunkan ke suhu 175 Dan panggang lagi selama 20 menit Jadi total panggang sekitar 40 menit Panggang sampai sus kering dan matang Tandanya tidak terlihat lagi bui-bui kecil di adonan Jika sudah tidak terlihat bui-bui kecil pada adonan Tandanya sus sudah matang dan mula diangkat Karena kalau masih belum matang Nanti ketika dikeluarkan Susnya akan mengempis Kemudian selagi masih panas Boleh langsung dikeluarkan dari cetakan Hasilnya cantik banget Dan bawahnya nggak gosong Dan untuk sisa adonan Saya akan panggang lagi Olesi lagi cetakan dengan margarin Dan lakukan langkah yang sama Tinggal disemprotkan adonan Mengikuti bentuk cetakan Kemudian ini boleh dipanggang Untuk suhunya sama Dipanggang dengan api besar dulu Sampai dia mengembang Kalau sudah mulai mengembang Boleh kecilkan api dan panggang lagi sampai kering Untuk satu resep menggunakan cetakan ini Hasilnya 20 biji kuesus Dan untuk satu resep flanya Pas untuk satu resep kuesus Dan untuk buahnya Saya pakai jeruk, anggur, dan kiwi Sesuaikan dengan yang ada di rumah Kemudian semprotkan flanya Dan kasih toping buah-buahan segar di atasnya Kalian juga boleh pakai larutan agar-agar bening di atasnya Supaya hasilnya lebih mengkilap Tapi kalau saya ini di skip Karena menurut saya nanti kulitnya jadi kurang crispy Dan kuesus buahnya siap disajikan Sekarang saya akan cobain Untuk hasilnya cantik banget Bentuknya seperti mangkok Dan ada buah di atasnya Yang bikin tampilannya lebih fresh Dan untuk rasanya Ada perpaduan manis dan segar Jadi manisnya didapat dari fla Dan segarnya didapat dari buah Dan untuk teksturnya Kulitnya ini crispy Isiannya lembut dan lumir Jadi untuk resep ini Silahkan dicoba di rumah Oke semua selamat mencoba Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih